Intro Masak, masak sendiri Ngepew, ngepew sendiri Ya suami, bukannya bantuin Bodo ah, mau berantakan terusan gue Daripada bosen-bosen mendingan kita Joget tiktok kesukaan aku Pemanasan, let's go Let's go Dio 03 Dio Sony Picoi Dio 03 Gowri Bode boner, bode boner, bodes si Bode si Bode boner, bode, bode, bode It's a movie, ambi trabajar Woy woy stop 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 Lang gorgeous Stop 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 Tentap! 203! He he he! Woi woi woi! Sebentar ya, lu jadi bini joget mulu tiap hari lu. Mereka? Ngapain tuh tadi Alpep? Masukin laki banyak banget lu. Sebentar, emangnya kenapa? Punya istri tiktokan tuh didukung, tau gak? Duitnya banyak dari tiktok. Eh bukan apa-apa, kita kawin pengantin baru udah sebulan. Lu tiap malam gua ajakin bilang capek mulu, siang lu joget mulu lu. Lu sampe sekarang itu masih ting-ting, tau gak lu? Sayang masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum mengenalaman. Sayang masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum mengenalaman. Keren, keren temen-temen gue. Keren-keren apaan lu? Hah? Pokoknya sekarang mau tiktokan mulu, gak mau masak. Gak mau nyuci. Nih gua kasih tau ya, kemaren ada orang main tiktokan mulu, pas mati jenazahnya dibawa pake ambulan bunyinya papa le-pa-pa-papa. Polang-polang. Papale. Malah joget lu! Kan jatana. Oh pokoknya gak kamu, kalau masih joget gue kita cerai sekarang. Oke kalau gitu maunya, gak apa-apa yang penting aku bisa joget terus tiap hari. Bebas, gak ada suami. Bagus. Pak sebentar pak, lagi berantem pak, lagi berantem. Ada tamu. Oh iya Pak RT. Iya Pak RT. Halo iya. Silahkan aku. Justru saya datang kesini karena ini banyak laporan dari warga, katanya kok rumah tangga di rumah sini tuh ribut terus. Bener pak, ini istri saya, istri saya main tok-tokan mulu pak, tiap hari. Aduh. Saya itu berasa hampa pak. Masa sih anda berasa tidak diurusin sebagai suami gitu ya. Boro-boro diurusin pak, orang pagi-pagi kerjaannya ngecas hape, saya sendiri ampe lowback. Begini, begini. Begini, begini. Ini kan kalau permasalahan ribut ini kan kita harus flashback lagi ke belakang. Memang sebenernya ibu gak punya perasaan sama suami? Ya punya, cuman dia tuh bawel banget. Joget gak boleh, apa-apa gak boleh. Sekarang gini deh, bayangkan nanti kalau misalkan kalian ternyata sudah pisah. Apakah kalian akan merasakan pake raga tak bernyawa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan gak ada masalahnya. Kalau misalkan jogetnya berarti masih punya hati. Udahlah gak usah kesel-keselan. Saya takutnya pak, kalau joget-jogetmu kelakuan kayak si preman sebelah tuh pas sekarang sakit. Tau gak namanya siapa? Siapa pak? Namanya si Pargoy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bubar, 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 bubar. Siih, orang lagi seneng-seneng joget kok dibubarin sih? Seneng-seneng gimana lu? Orang gua lagi marah-marah dateng lagi, dateng lagi. Gak habis-habis. Udah gini aja, kalau selama masih positif kegiatannya gak apa-apalah. Pak, positif dimananya pak? Suami kagak diurus. Dia ini gitu pak, sampai sekarang nih udah sebulan kawin. Dia masih ting-ting. Masih ting-ting? Dijamin masih ting-ting. Dijamin masih ting-ting. Sama sekali belum berpengalaman. Saya masih ting-ting. Dijamin masih ting-ting. Sama sekali belum berpengalaman. Dijamin masih ting-ting. Dijamin masih ting-ting. Dijamin masih ting-ting. Dijamin masih ting-ting. Musik. Lagunya udah abis. Musik dulu baru lo masuk. Kini, kini, kini. Sudah jangan ribut. Yang ini tolong diselesaikan masalahnya. Ini ada masalah baru lagi ada apa? Suaminya suka masalah apa? Masalah apa? Maksudnya gimana? Mending kalau dia cuma maboknya mabok-mabok minuman doang. Ini udah mabok minuman, maboknya anda lagi. Aduh! 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 Ketty, bener. Iya bener. Suaminya mabok minuman sama mabok janda. Dan sekarang sudah bener. Gak usah, gak usah! Gak usah. Gak usah. Saya capek. Bisa diem gak lo? Lu? Ini... Bisa diem gak lo sungguh? Tuh pak, tuh pak. Tuh suami saya tuh pak. Tuh liat matanya sampe merah begitu kan? Tuh. Papa masuk sini. Tuh liat. 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 Eh, ada tamu. Eh, bapak yang tamu di sini. Ini rumah gua. Ini rumah gua. Ini rumah gua. Ini rumah gua. Ini di luar. Kalau yang ini di luar. Yang ini juga ya. Ini ngapa jadi? Ah, namanya orang mabok pak. Iya bener. Kalau pakenya bener waras. Ya iya makanya. Justru itu saya bilang sama bapak. Kenapa sih ribut sama istri? Eh. Ayo tinggalin aja itu. Mabok-mabok minuman pasti ya? Minuman keras. Agak. Ini kan minuman. Ini minuman. Lem pak. Kok lem? Lem mahal. Saya pake gimana aja udah. Hahahaha. Ih, geleng. Kos kaki. Sama juga. Tadinya maunya mabok minuman. Minuman mahal. Akhirnya pake. Pakenya. Kos kaki. Kos kaki. Maboknya sama. Sama. Warah ini. Aduh. Tuh papa tuh papa tuh gak pernah. Orang nyari duit dia malah nyari masalah. Dia gak pernah nyari duit. Eh, kerja. Masih 2 milim juga. Eee, kerja. Kerja apa? Hah? Kerjaannya apa? Nyari kerjaan. Nah gimana sih? Kerja, nyari kerjaan. Berarti gak dapet kerja itu. Berarti lu nganggur. Eee. Nganggur. Tadi bini lu lapor. Katanya lu maboknya mabok janda. Itu dia tuh. Bener. Awas lu, masuk lu, awas lu. Selamat pagi. Selamat pagi, Les. Ih, cuma cerita yang sedih banget. Sumpah aku nonton itu udah 7 kali. Masih tutup nangis, tisu satu box aja gak cukup. Endingnya itu, Romeo sama Juliet pisah. Jadi Juliet tuh cape banget deh. Jadi istrinya Romeo disuruh nyuci mulu. Pokoknya diperlakukan seperti bawang merah. Itu tuh akhirnya mereka, yaudah pisah rancangan tuh. Itu akhir ceritanya sangat tragis. Ketika dua si Jolie meminum racun secara bersama. Dan akhirnya mereka mati bersama. Dunia akhirnya mereka tetap bersama. Begitu maunya mereka. Romeo. Juleha. Masih Juleha. Juliet dong. Juliet. Romeo. Sini Jule. Eh me, sini me. Hehehe. Akhirnya dengan pura-pura mati, kita bisa hidup bersama. Iya. Akhirnya kita bisa hidup bahagia. Bener ya. Aku pengen banget. Akhirnya kita bisa hidup bersama. Hah, akhirnya penantianku, keinginanku untuk hidup bersama dengan Romeo bisa terwujud. Wah, aku senang sekali. Iya, tapi dari tadi Jakarta kita pura-pura mati. Iya. Kamu mah enak, petinya peti mati. Kamu? Aku bau nih kayaknya peti telur. Hahaha. Masa sih? Sini juga banyak minyaknya, petinya peti kemas. Sayang kita bisa kawin lari, akhirnya orang tua kita meninggalkan kita dalam keadaan mereka nyangkanya kita mati. Iya. Dan akhirnya aku dan kamu bisa hidup bahagia. Iya. Jasad kita terlihat mati. Tapi sayangku padamu tidak akan pernah mati. Ayo Romeo, supaya tidak ada orang yang melihat kita, ayo kita pergi dari sini. Ayo. Langkah? Selamat datang di. Elah kirain kawin enak ya. Ya? Gak taunya repot mulu. Susah. Ape-ape susah, ape-ape susah. Perkawinan itu gak seindah kayak cerita-ceritanya. Aduh, elah belum lagi urusan cemburu. Belum lagi urusan ekonomi, belum lagi perbedaan prinsip, belum lagi orang ketiga. Bah elah rempong. Aduh, ternyata pernikahan itu indah sebagai fiksi, namun buruk sebagai fakta. Belum lagi banyak masalah-masalah lain nih. Kirain bakalan enak nih. Itu komediin. Juliet. Mana aja lu? Jam segini baru pulang gak kebawa papan juga. Oh Jack sepi banget. Ngeliat baju bini lu, udah berapa belas tahun kagak ganti-ganti. Ya sabar, kita emang susah sabar aja. Kalau sabar juga lama-lama kita akan kaya. Coy, coy, lu ngomong sabar-sabar-sabar aja. Kita udah 12 tahun, gua kurang sabar apa? 12 tahun susah. Juliet tuh gak sabaran, udah tau keadaan lagi gini. Nyari kerja tuh gak gampang, susah dong. Dasar cewek gak pengertian. Ya ngapain lu nyari tambahan kek, ngapain kek, mijet orok kek, ngapain. Gua ini Romeo udah nyalo tanah, ngojek, terima servis AC. Ya ada duitnya juga. Pokoknya gua mau ngadu sama bapak gua. Gua bakalan bilang kalau waktu itu gua cuma pura-pura mati. Biar bisa gak bilang ngadu. Awas kok. Susah banget hidup dah. Tiap hari makan tempe mulu. Itu juga tempe yang udah kering. Waalaikumsalam. Halo. Itu. Kamu dari Karang Taruna RW 04 ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk? Oh boleh, boleh. Boleh tarikin? Silahkan duduk. Terima kasih. Hahaha. Lebar banget, semeter berapa nih? 25. Jadi gini, saya tuh mendengar ada keributan di sini. Makanya saya datang. Itu mas saya kalau ada keributan berarti saya lagi dibentak-bentak sama istri saya. Ampun. Saya kesini, jatuh nervous. Ini apa? Kamu bawa apa? Aku bawain masakan spesial buat kamu. Katanya kamu lapar ya? Belum makan. Nah, ini baru cewek pengertian. Gak kayak Juliet, mata duit-ah. Nah. Banyak. Iya. Aku. Oh gitu kerjaannya? Baru ditinggal berapa detik doang, lu udah selingkuh. Lu maunya apa dari gua? Enggak. Lu mau apa dari gua? Enggak. Ini bukan selingkuh apa. Bukan selingkuh apa? Lu gua lihat depan mata, lu pakai pegang-pegang tangan, dibawain makanan. Maksudnya apa? Enak aja. Kalaupun selingkuh, gua gak bawa-bawa rantang, Neng. Ya, ini dia barusan itu, bukannya selingkuh, sedekah, sedekah apa kuah. Agak ada, lu pakai pura-pura sedekah, pura-pura sedekah, biar gak ketahuan lu selingkuh. Pura-pura pakai sedekah-sedekahan. Belum makan kan? Mau cobain gak makan masakan saya? Ini enak banget loh. Ada pisang, ada tempe. Nah, makan ini selama ini kan kita makan sisa orang. Ya, udah wapet kan. Nah, lu pikir lu ngasih-ngasih gini, gua mau? Hah? Mau itu baik, pakai ngasih-ngasih gitu, gua gak mau. Gua kagak temen. Besok-besok kalau ngasih gini, sekalian nasinya bawain. Siap-siap-siap. Ya, jangan marah-marah mulu, Neng. Eh, gua udah ngadu sama bapak gue ya. Bentar lagi bapak gue bakalan datang, bakalan marahin lu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini rumah macam apa? Kecil sekali tempat ini. Selamat pagi. Jadi gini Pak RT. Bukan, Pak RT tadi. Pak RT yang tadi. Ini bukan Pak RT, ceritanya udah beda. Oh beda. Beda dong. Hei, saya ingat kamu siapa? Kamu adalah orang yang membawa anak saya pergi jauh dari keluarga saya, betul? Iya Pak, maaf. Jadi waktu itu saya pura-pura mati, Pak. Agar saya bisa membawa putri bapak. Sekarang rumah tangga kita sudah berjalan bertahun-tahun, saya masih susah, Pak. Itulah yang membuat aku takut menikahkan anakku denganmu. Tapi kamu tidak apa-apa kan, nak? Kamu tidak apa-apa kan? Kamu menikah dengan pria, kamu tidak apa-apa kan? Ternyata dua belas tahun tidak bertemu. Anak saya malah makin cantik. Badannya bagus. Kening banget. Diam! Pak? Bapak tahu kamu bersedih karena dengan situasi yang seperti ini. Betul kan? Pak? Gila! Bapak, anak bapak jadi telur gulung tuh, Pak. Jadi sebenarnya anak bapak itu salah, Pak. Maksudnya? Bukan. Anak bapak bukan dia. Siapa anak saya? Aku Juliet, Pak. Hah? Ngaku-ngaku? Siapa kamu? Aku jadi salahmu. Dia bohong kan? Bohong dia. Aku tidak mau mengakuimu sebagai anakku. Kamu tidak mau mengakui? Iya. Masa raya durhaka? Enggak. Aku kutuk, kau jadi batu. Tidak! 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 Ini Romeo Juliet kenapa jadi kebaling gundang. Tidak! Pokoknya gak mau ngapui tanahnya. Begini saja. Papa sudah menyiapkan calon yang kaya untuk kamu. Supaya kamu bisa hidup lebih enak. Supaya kamu tidak terlantar. Pak, tapi kan dia istriku, Pak. Eh, lu Rameo, gue Juliet, lu sama gue laki bini. Betul, kamu ambil saja ini, biar yang bagus-bagus akan saya jodohkan dengan yang bagus juga. Saya sudah siapkan jodoh untuk kamu, sebentar lagi dia akan hadir. Benar? Betul. Kenapa, Pak? Perasaan udah kebun? Enggak, Pak. Dia dorongnya ke depan. Salah dia dorongnya. Ditarik. Dorongnya ke depan. Tarik, tarik. Oh, enggak bisa. Masa sih? Di kongci, Kang? Enggak bisa, Kakak. Enggak percaya. Makasih, Bapak. Tinggal dibuka aja, ditarik. Di kongci. Hah? Eh, di kongci. Di kongci. Ditarik, lu bukan di dorong, di tarik. Ditarik. Ah, ya lah. Ditarik. Kita mau ke Sorno. Yaudah, situ aja. Maaf nih aku lambat. Di kongci. Bisa. Udah bisa. Oh, udah bisa. Udah bisa. Eh, udah bisa. Hah? Ayo, ngelawak lagi. Jadi, Pak. Ini orang tampan yang Bapak bilang. Senior, Raji. Senior. Halo, Om. Halo, Om. Kamu sehat, Nak? Hah, Alhamdulillah. Hah, ini adalah anak saya yang saya janjikan buat kamu. Waduh, mohon maaf, Om. Kenapa? Kayaknya saya kurang begitu juga. Tapi aku ini cantik loh. Aku putri bangsawan. Tuh. Cantik, Pak. Itu nanti kalau kamu nikah sama anak saya ini. Lantikan saya semua lunas, Pak. Oh, saya orang kaya. Aman berarti? Aman. Senang berbisnis dengan. Saya mau. Lihat ya, Pak. Lepas. Gak ada yang megang lu. Oh, ini. Itu. Saya mau nikah sama dia, Pak. Mau. Mau banget. Ya, hidup kita bakal terjamin. Kalau begitu, kita segera melangsungkan pernikahan. Ayo. Oke, nah mereka akan bisa memerankan atau membuat suara dari toko-toko. Sekarang kita akan challenge kalian. Disini ada kotak. Isinya banyak benda-benda. Tugas kalian mempromosikan barang ini. Seandainya ini adalah barang dagangan. Rina, eh Lela pakai karakternya Upin Ipin. Oke. Gimana jadinya kalau Upin Ipin promosiin. Kemoceng. Ah, kemoceng. Ah, intam bayong. Rumahmu berantakan. Rumah tangga kalian berantakan. Dibersihkan pakai kemoceng OVJ. Becu-becu besi besi besi. Syuh syuh syuh. Bagus. 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 Gilang Nirga. Promosiin helm dengan gaya. Mario Teguh. Bagus yang luar biasa. Jika anda tidak ingin kepala anda retak. Jika anda ingin kepala anda luka. Pakailah helm Rukia. Karena dengan memakai helm Rukia, Anda pasti akan terbebas dari segala marah bahaya, termasuk marah bahaya dari golongan jin. Sudah. Berikutnya, Rina promosiin penyedot saluran mampet. Oke. Pakai karakternya Najwa Sihab. Selamat malam. Saya Najwa gak siap. Anda berada di mata Najwa. Kali ini kita akan membahas tentang WC. Kalau WC Anda mampet, sebetulnya tidak perlu terlalu repot-repot. Karena kita juga mempunyai alat yang sangat sederhana ini. Tetapi alat ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Eh, Mirsa. Lawa datang di Indonesia Lawa Club. Terima kasih. Alam ini, kita akan membahas topik mengenai kontroversi... kontroversi nyawer saat manggung. Jangan kemana-mana, kita rehat dulu. Kita ngobrol dulu dong. Saya udah dari tadi nunggu, masa belum ngobrol, udah iklan. Eh, capek ngomong. Ceritain dulu temanya, kita bahas sekarang. Oke, maaf. Jadi, ada dua kubu yang pro dan kontrakan. 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 Sebelum kita berbicara dengan tidak ada sumber. Pak, pak, pak. Iya. Ini bapak ngomong apa sih, pak? Kalau bapak mau minum dulu, silakan pak, biar gak serak. Oke. Kalau kita minum, kita saksikan, dan simak piti berikutnya. Terima kasih, bapak. Silakan. Gif, Pak, apa kesulitan? Jangan, beri. Lagi. Bang. Baik. Saya saat ini, sudah hadir, di tengah-tengah kita. Bapak Denny, dan juga, siapa pak di sebelahnya, pak? Saya ingin bertanya. apa? Tapi bapak sehat ya, pak? Saya deg-degan, pak. Saya sehat. Kayaknya capek banget, pak. Dari piti yang tadi kita simak, bagaimana pendapat dari bapak Denny? Ya, saya dari Dewan Departemen Gerakan Masyarakat Menolak Saweran, yang disingkat, Dede Gemes. Pada prinsipnya kita konsen terhadap masalah sawer-menyawer ini di panggung dangdut, dan kita menolak keras. Karena kalau dibiarkan saweran itu tetap ada di panggung dangdut, takutnya nanti penonton dangdut itu terbagi dari kasta-kasta, yang nyawer dan yang tidak. Nanti bagaimana perasaan orang yang mau nonton dangdut, tapi dia nggak bisa nyawer. Kasian. Tapi sebagai penyanyi dangdut sendiri, Anda berarti menyetujui apa yang dikatakan oleh bapak Denny? Pak, apa nunjuknya? Jangan gitu, pak. Teman saya jadi ketakutan, pak. Berarti Anda setuju? Saya, Elma, dari fraksi istri yang terzolimi karena suami-suami suka nyawer. Kenapa? Karena suami saya suka nyawer, saya cerai, pak. Cerai, pak. Cerai, pak. Karena uangnya semuanya abis buat nyawer. Saya nggak bisa danda, saya nggak bisa ke salon, nggak bisa belanja. Jadi semuanya jadi... Jadi kamu sudah nyerah, ya? Bapak, harus disit di sini aja, pak. Hahaha. Saya... Ini yang dibuka adalah fakta. Di Jawa Tengah, 4832 pasangan berpisah karena saweran. Wow. Karena saweran. Jangan ada saweran di atas panggung dangdut. Setuju. Kita akan bertanya sama... Biduan yang satu lagi. Perkenalkan. Penyarinya gitu. Iya. Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Saya sebagai penyanyi dangdut ya, pak ya. Iya. Saya nggak terima sih kalau saya saweran harus dihentikan, pak. Kenapa? Karena itu penghasilan utama kita itu dari saweran, pak. Kalau tidak salah, kamu juga tergabung dalam sebuah komunitas. Apa nama komunitasnya? Komunitas Laktakbul Kampalaiki Kempatai. Nah... Boleh diulang nggak? Lak. Repot sendiri kan lo. Pokoknya saya nggak setuju saweran, pak. Saya nggak pernah nyawet dari dulu, pak. Saya nggak mau. Saya nggak mau saweran diberhentiin, pak. Nggak mau. Nggak boleh ada saweran di sini, pak. Nggak harus berhenti, pak. Sawerannya saya nggak terima. Nggak. Kalau dilarang nggak bisa. Kasian penyanyi-penyanyi dangdut, pak. Nggak boleh. Tapi kan bisa dengan cara lain. Kasian dong, pai. Seistri itu dolimi, nggak dapet duit. Menaikkan honor dengan cara lain. Yang penting tidak menerima uang dari saweran. Wah, kamu nyanyi-nyanyi dulu. Biar saya bisa menilai. Kamu layak dapet saweran apa nggak? Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpa ku, ya sayang. Bagaimana malam, tiada perang. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpa ku, ya sayang. Bagaimana malam, tiada perang. Hei, kan nolak, kan nolak. Tadi kamu nolak lho. Kok diambil lagi uangnya? Kalau ada dia nolak, pas denger dangdutan. Bukan, pak. Sebenernya dia juga nggak tahan, pengen nyawer, pak. Nggak. Makanya, jadi orang jangan munarok. Ngaromu nafi. Udah, sekarang duduk lagi. Jangan ada saweran, harus konsisten. Pokoknya, berbicara mengenai ini. Kita juga sebetulnya, sudah kedatangan satu narasumber lagi. Haris. Pak, pacat. Pacat. Pak narasumber. Ini narasumber. Orang kaya Mas orang kaya Ini orang kaya Buat saya dagang Ini adalah sumber Mohon diperkenalkan Orang dimana-mana bawa senter Ini bawa bolam Biar kebaca pak Saya dari ikatan suami-suami Tidak takut istri Kalau disingkat bohong Kalau mau disingkat istri Gitu kan bisa Kenapa bohong Saya langsung Berarti dia takut pak Berarti dia takut sama istrinya sebenarnya Berarti takut Saya mau tanya sama kamu Apakah selama ini Ada keluhan Dari para penyanyi Orkes-orkes download Bapak 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 Darah rendah kaya Bapak aneh Mia Iya ya pak Bapak kalau mau nanya Nanya pak Iya Udah punya handphone Belum Bukan waktunya jualan Ayo Pokoknya Saya tidak mau Nanti ini menjadi berkepanjangan Sehingga membuat kita semua Jadi tidak bisa tidur Lalu kemudian Kita Aberang Bergabat Sungguh Tidak Adania Bena Bergabat Boleh Saja Terpadam Dan pada kecil Sawer terus bang Tunggung, tunggung, tunggung Benar semua bubar, semua tidak konsisten Kita ketemu lagi nanti Ini semuanya payo Semuanya barang Ya udahlah terima kasih buat bintang tamu Ada gilang dirga Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat penonton setiap berapa jawab Maaf kalau ada kata-kata kekurangan Jangan lupa terapkan terus protokol kesehatan 5M Kita ketemu lagi Tapi masih ada lagu yang keren banget nih Gimana jadinya Kalau Rina akan duet sama Iwan Fals Nyanyi lagu Mati Lampu Sama itu lagi di Opera Panyapa